Sentil soal ketum dadakan, Megawati dinilai kecewa terhadap pilihan politik KSANG. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dinilai kecewa terhadap langkah politik Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, KSANG Pangarep, yang memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indostrategic. Ahmad Fawirul Umam menganggap kekecewaan itu ditunjukkan dengan pidato Megawati yang menyebut tak mungkin ada orang baru di PDIP yang tiba-tiba dipilih menjadi ketua umum. Itu merujuk pada manuver politik KSANG di PSI yang dinilai tidak sesuai dengan model kaderisasi di PDIP, ucap Umam kepada Kompas.com, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurut dia, Megawati tengah mengkritisi keputusan PSI menjadikan KSANG sebagai ketua umum hanya dalam waktu 2 hari setelah ia menerima kartu tanda anggota. Bagi Megawati, proses penetapan figur politisi sebagai ketua umum partai politik ala KSANG merepresentasikan pola rekrutmen dan kaderisasi yang karbitan dan tidak mencerminkan nilai-nilai perjuangan yang ada di PDIP, tutur dia. Ia menyatakan, Megawati tampak memberikan perhatian pada langkah politik KSANG. Bagi Umam, Megawati terlihat kecewa dengan keputusan KSANG dan keluarga Jokowi. Sebelumnya, Megawati menekankan bahwa untuk menjadi ketua umum PDIP harus dilalui dengan serangkaian proses. Tak bisa figur yang baru masuk tiba-tiba dipilih menjadi pucuk pimpinan partai banteng tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!